BIPJS Kesehatan Pamekasan memberikan bantuan terhadap 8 sekolah sepak bola atau SSB Pamekasan di Madura United Training Ground atau MUTG di Jalan Raya Stadion Pamekasan pada hari Kamis sore 25 Agustus 2022. Bantuan itu berupa 32 bola, 80 kun mangkok, 80 kun kerucut, dan 96 rompi. Penyerahan bantuan tersebut sebagai bagian dari rentetan acara peningkatan Hari Anak Nasional yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia atau PUI Pamekasan di MUTG pada hari Sabtu pagi 23 Juli 2022. Kala itu, PUI Pamekasan bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti ASKAP SSI, Madura United, BPJS Kesehatan, KONI, Dinas Kesehatan, dan Dispora Parpamekasan. Kepala BPJS Kesehatan Pamekasan, Munakib, yang menyerahkan langsung bantuan tersebut dengan disaksikan oleh Ketua PUI Pamekasan, Tabdias Munir, beserta pengurus, Sekretaris ASKAP SSI Pamekasan, Haki, dan Perwakilan KONI Pamekasan. Sembang sih, bagi keberlangsungan pembinaan sepak bola ya, Ujadini. Mungkin itu, dan mudah-mudahan juga ini dari kegiatan ini juga mengenalkan program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Kami sebenarnya hadir untuk seluruh lapisan masyarakat ya, mulai dari Ujadini sampai bahkan yang Manula. Tapi mudah-mudahan dengan ini baru langkah awal kita memulai, karena sebelumnya mungkin belum pernah ada kegiatan seperti ini. Dengan support dari teman-teman wartawan, juga kita akhirnya tahu bahwa, oh ternyata di Pamekasan pembinaan sepak bola Ujadini cukup meriah gitu. Nah itu coba kita masuk di situ, dan mudah-mudahan ini berlanjut berkesinambungan dari tahun ke tahun, dan juga khususnya kesadaran masyarakat Pamekasan untuk memiliki JKN KIS. Namun memang harapannya bagi yang belum bisa lebih kenal lagi terhadap BPJS Kesehatan atau program JKN KIS ini. Dalam kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan Pamekasan sekaligus mensosialisasikan pentingnya JKN KIS, yang merupakan salah satu program dari BPJS Kesehatan. Ketua PWI Pamekasan, Tabri Espunir menyampaikan, pihaknya memang sengaja menjembatani BPJS Kesehatan untuk mensosialisasikan programnya. Lantaran dia menyadari, masih banyak masyarakat yang belum memahaminya. Ada sering salah paham orang ya tentang BPJS, baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Nah, bahwa di kalangan atlet juga mereka penting untuk memiliki BPJS Kesehatan, terutama yang pemain-pemain-pemain seperti ini. Nah, kebetulan di hari anak kemarin kita coba fasilitasi dari BPJS akhirnya mau melakukan sosialisasi tentang BPJS Kesehatan, dan juga sekalian mereka melakukan promosi kesehatan dan juga memberikan sedikit OSR ya dari BPJS Kesehatan berupa peralatan olahraga tadi. Tentunya ini menjadi sebuah apisasi dan bagi sekolah sepak bulan yang jadi pembekasan.